Intro Kabar dugaan perselingkuhan antara Marsyanda dengan suami dari kontestan Indonesian Idol 1 Karen Puru belakangan mencuat ke ruang publik. Karen yang ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan kemarin siang membenarkan hal tersebut. Menurutnya, meski secara khusus belum mengarah pada perselingkuhan, namun sejak bertengkar hebat, sang suami diketahui pergi dan tinggal di apartemen Caca di kawasan Kuningan. Saya gak mau bilang seperti itu, tapi yang saya temukan kenyataannya adalah selama berminggu-minggu mereka memang tinggal di apartemen Aspen yang milik Marsyanda. Disinggung soal kedekatan keduanya, Karen mengaku hubungannya dengan mantan istri Ben Kasyafani itu sejauh ini terjalin baik. Tak ingin bertindak tanpa bukti, Karen mengaku mulai curiga pada sang suami saat memergoki pendamping hidupnya itu melakukan komunikasi via ponsel dengan durasi yang cukup lama dengan Marsyanda. Sebagai teman saya dan Marsyanda juga kita berteman, sudah cukup lama. Saya juga dulu sempat membantu dia, pada saat manajernya gak ada, saya juga sempat membantu dia untuk banyak beberapa performance-nya, untuk saya atur, dan udah lama kita gak kontak, dan saya juga ngeliat suami saya sama dia masih sering kontak-kontakan, masih whatsapp-whatsappan gitu, dan saya juga pernah satu kali memergoki waktu suami saya lagi mandi mereka kayak telepon-teleponan selama berjam-jam ya di bathtub gitu. Seolah makin mempertegas keadaan, Karen perah bergurau menanyakan perasaan sang suami terhadap Caca. Dan tanpa diduga, suaminya mengaku bahwa ia menyukai ibu satu anak itu. Hingga saat ini, Karen mengaku hubungannya dengan Caca masih baik-baik saja. Bahkan sebulan lalu, ia masih berkomunikasi dan curhat soal masalah pribadi. Namun, sering permasalahan ini, Karen berharap Caca mengkonfirmasi keberadaan sang suami dan anaknya yang hingga saat ini masih tinggal di apartemennya. Seharusnya sebagai seorang teman, kita hubungannya baik. Dan sebulan yang lalu Caca sempat WA saya gitu untuk say hi, untuk mengklarifikasi beberapa hal yang itu pribadi antara saya sama Marsyanda. Harusnya dia sebagai teman dan sebagai seorang ibu. Dan dia tahu bahwa saya mencari anak saya selama satu bulan lebih. Jadi harusnya dia bilang setenggaknya. Seperti kalau saya ada di posisi dia, saya akan bilang bahwa Karen, suami kamu sama anak kamu, saya kasih shelter. Saya kasih tempat. Karena mereka nggak tahu mau kemana pergi, jadi saya tolong mereka. Jangan sampai kamu salah paham. Kita tidak ada apa-apa. Anak kamu aman di sini. Saya juga perhatikan anak kamu. Itu kan bisa menenangkan hati saya. Kini, hal terpenting bagi Karen adalah seanak bisa pulang dan tinggal bersama dirinya selaku ibu kandung yang membesarkannya. Apa tindakan selanjutnya yang harus saya ambil gitu untuk anak saya pulang? Saya rindu sekali, Stefania. Dan tolong dong kasih akses saya untuk ketemu anak saya gitu loh. Istilahnya, kenapa bisa sampai ada di rumah orang lain yang itu bukan ibunya gitu loh. Dan harusnya Caca sebagai teman, dia harusnya ngomong sama saya kalau anak ada di tempat dia. Terkait keterlibatan Caca, apakah sebagai orang ketiga atau seperti apa, menurut Acong belum dapat diasumsikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Caca akan diundang secara resmi oleh Karen untuk melakukan klarifikasi secara langsung. Keterlibatan Marsanda dalam saat ini, kita tidak tahu, ini belum tahu. Apa keterlibatan sebenarnya? Kalau menurut keterangan klien kami kan ada di apartemennya. Nah, kami selaku kuasa hukumnya, mencoba mengundang Marsanda secara hukum. Ini langkah-langkah pertama yang kami lakukan, mengundang Marsanda untuk mengklarifikasi terhadap kita. Suami klien kami berada di kediaman saudari Marsanda. Entah benar atau tidak tudingan Karen bahwa sang suami dan anaknya tinggal di apartemen Marsanda, sore kemarin, tim selebritas siang coba mengkonfirmasi langsung pada Caca melalui sambungan telpon. Namun sayang, wanita 30 tahun itu mengaku tak tahu menahu soal tersebut. Mas, bisa tolong ke manajer saya aja ya, soalnya udah malem banget sih, Mas. Oh, enggak, aku sih mau konfirmasi aja nih, boleh enggak? Enggak bisa, boleh yang ke manajer saya, soalnya ya. Sorry ya, udah malem banget, mas. Oh, saya kasih nomor manajer saya sekarang ya, sewa kamu. Oh, enggak, soal kabar selingkuh itu loh. Benar gak, Caca? Enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, enggak pernah tetap bisa. Sorry ya, Mas ya, maaf ya, makasih. Enggak, sama Karim Poro itu loh. Iya.